1. Syekh Yusuf Syekh Yusuf Abu Mahasintajul Halwati Al-Makasari Al-Bantani adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia ia juga digelari Tuan Tasalamakari Goa Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah pada 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan ketika lahir ia dinamakan Muhammad Yusuf suatu nama yang diberikan oleh Raja Goa Sultan Alauddin yang juga adalah kerabat ibu Syekh Yusuf pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Cikoang dari Deng Rita Samang Guru Kerajaan Goa, Syekh Yusuf juga berguru pada Syed Ba'alawidin Abdul Al-Alamah Atahir dan Syed Jalaluddin Al-Aidid Kembali dari Cikoang, Syekh Yusuf menikah dengan Putri Sultan Goa lalu pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh di Banten ia bersahabat dengan Sultan Ageng Tir Tayasa yang kelak menjadikannya Mufti Kesultanan Banten di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan mendalami tarekat Kadiriyah pada tahun 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama di mana ia belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu ke Yaman berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abel Baki dan ke Damascus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khalwati Al-Qurensi Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda pada tahun 1667 Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana pada periode ini Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682 Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684 di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam sehingga memiliki murid ratusan yang umumnya berasal dari India Selatan salah satu ulama besar India, Syekh Ibrahim Ibn Mi, dan juga pernah berguru pada Syekh Yusuf melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara sehingga akhirnya oleh Belanda, ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh Afrika Selatan pada bulan Juli 1693, di Afrika Selatan Syekh Yusuf tetap berdarwah, dan memiliki banyak pengikut Syekh Yusuf meninggal di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 dan dimakamkan di sana pada perkembangan selanjutnya jenazah Syekh Yusuf kemudian dipindahkan ke Goa atas permintaan Raja Goa Sultan Abdul Jalil 1677-1709 dan dimakamkan kembali di Lakium pada April 1705 2. Arun Palaka Arun Palaka bergelar Laten Ritata To Unru Tori Sompayepeta Malampi Gemel Nadeng Serangto Apatunru Paduka Sultan Sa Adudin Arun Palaka Laten Ritata Lahir di Lamata Mario Riwawo Sopeng pada tanggal 15 September 1634 sebagai anak dari pasangan Lapoto Bune Arun Tanah Tengah dan istrinya Weten Ritata Datu Mario Riwawo anak dari Laten Rirua Paduka Sri Sultan Adam Arun Ponebone Arun Palaka pertama kali menikah dengan Arun Kaju namun akhirnya mereka bercerai selanjutnya ia menikah dengan Sirada Eeng Talele Karaeng Balajawa pada tanggal 16 Maret 1668 sebelumnya istri dari Karaeng Bontomaronu dan Karaeng Karundung Abdul Hamid pernikahan ini pun tidak bertahan lama dan keduanya bercerai pada tanggal 26 Januari 1671 untuk ketiga kalinya ia menikahi We Tanri Pau Adasange Datu Riwatu Datu Sopeng di Sopeng pada tanggal 20 Juli 1673 istri ketiganya ini adalah putri dari Laten Ribali Buiwe Datu Sopeng dan sebelumnya menjadi istri Lasuni Adatu Wang Sidenreng pernikahannya yang keempat dilaksanakan pada tanggal 14 September 1684 dengan Deng Maranu Karaeng Laikang putri dari Pekampi Deng Mangempa Karaeng Bontomaronu Goa dan sebelumnya adalah istri dari Karaeng Bontomaronu Takluknya Bone kepada Goa membuat Arun Palaka dan keluarganya dijadikan tawanan sejak umur 11 tahun ia sudah merasakan bagaimana pedihnya hidup tanpa kebebasan meski demikian perlakuan keluarga Kesultanan Goa terhadapnya tidak terlalu buruk Arun Palaka dan keluarganya dijadikan pelayan di kediaman Perdana Menteri Goa Karaeng Patinggaloang namun Patinggaloang tetap menaruh respek kepada keluarga Arun Palaka dan Arun Palaka pun tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas dan gagah di bawah bimbingannya akhir 1660 dibantu beberapa mantan petinggi Kesultanan Bone yang masih setia Arun Palaka melancarkan serangan terhadap Goa dan berhasil membebaskan orang-orang Bone yang ditawan dan dipekerjakan paksan di Goa untuk meraih kemenangan melawan Goa ia belum sanggup lantaran armada militer Goa masih terlalu kuat bahkan membuatnya kian terdesak Arun Palaka pun terpaksa melarikan diri karena menjadi target utama pasukan Goa yang mencarinya sampai ke Buton di saat yang sama, VOC datang menawarkan bantuan kondisi ini sebenarnya dilematis bagi Arun Palaka di satu sisi, ia muak dengan ambisi VOC namun di sisi lain, ia memerlukan dukungan kaum penjajah itu jika ingin menuntaskan dondamnya sekaligus menjadikan Bone sebagai pemerintahan yang berdaulat lagi akhirnya, pada 1663, Arun Palaka dan para pengikutnya berlayar jauh ke Batavia tepat di mana pusat kekuasaan VOC berada selain untuk menyelamatkan diri dari kejaran Goa Arun Palaka ternyata harus membuktikan terlebih dulu bahwa ia memang benar-benar butuh bantuan VOC setelah 3 tahun membantu VOC saatnya tiba bagi Arun Palaka untuk menuntaskan dondam sekaligus merebut kembali wilayah Bone yang dikuasai Goa tanggal 24 November 1666 armada besar bertolak dari pesisir utara Batavia menuju Celebes terdiri dari 21 kapal perang yang mengangkut seribu prajurit pasukan Arun Palaka yang beranggotakan 400 orang semakin percaya diri berkat bantuan VOC yang menyimbangkan 600 orang tentaranya dari Eropa yang paling terlatih mereka berangkat dengan satu tujuan mengalahkan Goa yang saat itu dipimpin seorang Raja Perkasa berjuluk Ayam Jantan dari Timur Sultan Hasanuddin dan meletuslah perang Makassar Goa pada akhirnya menyerah dan tanggal 18 November 1667 Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang menandai kemenangan VOC dan Arun Palaka walaupun selama beberapa tahun berikutnya serpihan pasukan Goa masih melakukan perlawanan pada 1672, Arun Palaka dimobatkan sebagai Sultan Bone ia memang hanya menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta Bone sekaligus membebaskan Bone dari penguasaan Goa dan membalaskan dendamnya meskipun dengan cara yang tidak bisa memuaskan semua pihak Arun Palaka memimpin Kesultanan Bone selama 24 tahun atau sampai akhir hayatnya ia meninggal dunia pada 6 April 1696 dan dimakamkan di Katangka, Goa 3. La Sinrang La Sinrang merupakan salah satu pejuang bugis asal Pinrang yang memimpin para pemuda di Kerajaan Sawito melawan Belanda La Sinrang lahir di Desa Dolangan Pinrang pada tahun 1856 kemudian ia dikenal dengan nama Petalolo La Sinrang La Sinrang merupakan putra latama ada Tuang Sawito dan ibunya bernama Iraima merupakan keturunan rakyat biasa yang berasal dari Dolangeng sejak lahirnya La Sinrang memang memiliki keistimewaan dimana dadanya ditumbuhi bulu dengan arah berlawanan yaitu arah ke atas dalam perjalanan hidupnya La Sinrang banyak mendapat bimbingan dan pendidikan dari pamannya yaitu orang yang mempunyai pengaruh dan disegani serta dikenal sebagai ahli pikir kerajaan sehingga La Sinrang menjadi seorang pemuda yang cukup berwibawa dan jujur di waktu kecil La Sinrang gemar menyabung ayam dari kegemaran ini La Sinrang selalu menggunakan manu baka ayam yang bulunya berwarna putih berbintik-bintik merah pada bagian dada melingkar ke belakang ayam jenis ini jarang dimiliki orang kegemaran menyabung ayam dengan manu baka tersiar keluar daerah sehingga La Sinrang dikenal dengan julukan baka lolona sawito juga dapat diartikan sebagai pemuda berani dari sawito julukan ini semakin populer di saat La Sinrang mengadakan perlawanan terhadap Belanda semasa berada di sawito La Sinrang gemar mencari gara-gara dengan kerajaan sekitarnya ia mengajak kerajaan kecil di sekitar sawito untuk berperang dan pabila kerajaan tersebut tidak bersedia maka ia menganggap kerajaan itu berada di bawah kekuasaan sawito karena perilakunya itu akhirnya diasingkan ke bone baru setahun di bone terpaksa menyingkir ke wajo karena membunuh salah seorang pegawai istana di bone yaitu pakalawing epu na arun poni selama di wajo ia mendapat didikan dari lajalanti putra arun matalo wajo yaitulah koru arun padali yang bergelar batara wajo lajan lanti diangkat menjadi komandan pasukan wajo ditempe dengan pangkat jenderal setelah pengaruh belanda terhadap kerajaan sawito semakin hebat maka la sinrang dipanggil pulang oleh ayahnya dan diangkat menjadi panglima perang dalam kepemimpinannya sebagai panglima perang kerajaan sawito senjata yang dipergunakan adalah tombak dan keris tombak bentuknya besar menyerupai dayung diberi nama la salaga sedang kerisnya diberi nama jalo setelah beberapa lama la sinrang melakukan perlawanan terhadap belanda la sinrang kemudian menyerahkan diri karena ayah dan istrinya ditangkap dan diancam akan disiksa la sinrang menjalani masa pengasingan di banyumas dan dipulangkan dalam keadaan sakit dan lanjut usia la sinrang akhirnya wafat pada tanggal 29 oktober 1938 dan dimakamkan di amasangeng 4. kiai haji harun kiai harun merupakan seorang ulama yang berasal dari talo tidak banyak yang diketahui mengenai sosok kiai haji harun ini 5. peta barang peta barang juga biasa digelari peta tori sapae ia merupakan keturunan raja baru tidak banyak yang diketahui mengenai beliau dalam beberapa cerita ia dikisahkan tiba-tiba menghilang dari atas kudanya bersama seorang penugu kudanya itu sebabnya peta barang diberi gelar peta tori sapae yang memiliki makna dicari keberadaannya 6. kiai haji muhammad tahir imam lapeo imam lapeo bernama lengkap muhammad tahir imam lapeo merupakan tokoh sufi yang dikenalkan kecerdasannya keberaniannya dan sifatnya yang mengedepankan inilai-inilai kemanusiaan kiai haji muhammad tahir lahir pada tahun 1838 di pambu suang, balanipa, polewali mandar, sulawesi barat ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahiran beliau ada yang berpendapat bahwa kiai haji muhammad tahir dilahirkan pada tahun 1839 ketika raja balanipa ke-41 yang bernama tomatindu di marica menjalankan pemerintahannya di mandar dan semasa dengan upaya belanda untuk menjejakan kakinya di mandar pendapat lainnya, mengatakan bahwa imam lapeo lahir di pambu suang tahun 1838 sejak lahir beliau diberi nama orang tuanya junehil namli suatu nama unik yang artinya sayap semut imam lapeo berlatar belakang dari keluarga yang taat beragama hal inilah yang sangat mempengaruhi proses pembentukan jiwa imam lapeo dan mewarnai kehidupannya ayahnya adalah seorang petani dan nelayan di samping itu masyarakat mengenalnya sebagai seorang guru mengaji kemampuan mengaji muhammad bin haji abdul karim abad talahi diwarisi dari ayahnya yang tidak lain adalah kakek imam lapeo sendiri yang dikenal dengan nama ha abdul karim abad talahi yang popular di masyarakat dengan nama nugo kakeknya adalah penghafal al quran di pambu suang melihat latar belakang keluarga imam lapeo yang ayah merupakan guru mengaji dan ibunya merupakan keturunan hadat menunjukkan bahwa beliau merupakan keturunan yang cukup dikenal dan dihormati dalam masyarakat hal lain bahwa didikan dan arahan orang tuanya menjadi dasar bagi beliau dalam kehidupan selanjutnya demikian halnya dengan kondisi yang berasal dari keluarga nelayan mempunyai tantangan yang cukup besar dalam upaya memenuhi kehidupannya ia terbiasa dengan arus gelombang laut bersama ayahnya mencari ikan di laut imam lapeo mendapat pendidikan al quran dari kakeknya bernama abdul karim di usia kanak-kanaknya imam lapeo telah hatam al quran beberapa kali melampaui teman-teman sebayanya menjelang usia remaja, ia lebih memperdalam bahasa arab seperti nahu sorof di pambu suang lingkungan pambu suang yang religius menjadikan muhammad tahir mendapat pendidikan agama yang baik imam lapeo melanjutkan memperdalam ilmu agamanya di pulau salemo beberapa tahun ia tinggal di salemo tepatnya, sejak kehadiran guruga, beliau yang melahirkan sejumlah ulama besar tanah mandar guruga, bel adalah keturunan maulana malik ibrahim dari gresik jawa timur pembawa islam pertama di nusantara ulama yang dilahirkan guruga, berdiantaranya asyay habib syait alwi jamalulayol bin sahil guru dari muhammad tahir kemudian ageha, muhammad nuh yang mendirikan pesantren nuhiyah di pambu suang dan ageha, awi, imam masjid bala, pambu suang pada usianya yang baru 15 tahun imam lapeo berani mengikuti pamannya haji buhari ke padang, sumatera barat dan tinggal selama 4 tahun menambah ilmu sambil berdagang sarun sutra sekembalinya dari padang ia melanjutkan perjalanan menuju makah di samping untuk menunaikan ibadah haji beliau juga tinggal di sana selama beberapa puluh tahun untuk memperdalam ilmunya mendatangi ulama besar memperdalam ilmu fikih tafsir, hadis, dan teologi diantara gurunya di makah adalah syekh muhammad ibna perjalanannya ke makah dilaksanakan pada tahun 1886 selain itu, muhammad tahir juga melakukan ringlah ilmiah hingga ke istambul turki dalam usia yang semakin dewasa imam lapeo semakin ditempah oleh pengalaman hidupnya baik sebagai seorang anak nelayan maupun pengetahuan keagamaannya modal pengalaman itulah sehingga pada usianya yang ke 27 tahun beliau dinikahkan oleh gurunya yang bernama Syed Alwijamaluddin bin Sahil ia adalah seorang ulama besar dari yaman imam lapeo dinikahkan dengan hajiah yang kemudian berganti nama menjadi rugayah dalam kehidupannya imam lapeo melangsungkan perkawinan sebanyak 6 kali pendapat lain menyebutkannya 7 kali perkawinan ini didasarkan pada kesadarannya bahwa hal tersebut merupakan salah satu strategi dakwah yang paling efektif dalam pembaharuan Islam perlu digarisbawahi bahwa dari istri pertama sampai keempat merupakan keluarga atau keturunan tokoh-tokoh masyarakat dari setiap daerah asalnya hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih mengembangkan Islam di kalangan masyarakat melalui orang-orang yang berpengaruh di daerahnya gerakan dakwah imam lapeo lebih menonjol pada aspek karamah dan kewaliannya hal itu sangat kuat mengakar pada masyarakat mandar saat dakwah ke daerah mamuju ia diangkat menjadi kadhi kerajaan tapalang hubungan imam lapeo dengan ulama-ulama di jawa seperti sheikh kolil bangkalan dan bah maksum lasem terhubung oleh guru dan sahabat imam lapeo yakni habibah widin abdullah al sahel masjid nur al taubah di lapeo adalah masjid yang dibangun oleh imam lapeo oleh masyarakat mandar disebut masjid lapeo masjid itu dikenal dengan menaranya menyerupai arsitektur istanbul imam lapeo adalah imam pertama di masjid di daerah lapeo ini ada sekitar 17 masjid yang tersebar di pesisir sulawesi barat yang pembangunannya di prakarsai imam lapeo imam lapeo menebar keagungan islam dengan jalan dakwah melalui lembaga-lembaga pendidikan proses pengentesan pengetahuan masyarakat mandar kala itu dilakukan dengan cara membuat pengajian-pengajian kecil tapi dari hari ke hari muridnya semakin bertambah kemudian dengan dibantu oleh para muridnya maka berdirilah sebuah lembaga pendidikan yang berlokasi di samping masjid nuru taubah lapeo peran imam lapeo tidak terlepas dengan karomah kesufian yang ada pada dirinya misalnya tangannya kebal terhadap api diceritakan selama belajar di hadapan Syed Alwi Al Maliki imam lapeo juga bertindak sebagai penuntun unta terhadap gurunya dalam berbagai perjalanan saat sang guru Syed Alwi Al Maliki bersama muridnya imam lapeo melakukan perjalanan antara makah dan madinah karena keamanan di jalan kurang terjamin mereka singgah istirahat dan berkemah di jalanan ketika itu, sang gurunya mengetahui imam lapeo mengisap rokok sang guru langsung mengambil rokok tersebut dari tangannya dan rokok yang terbakar itu ditekankan ke telapak tangan muridnya dalam keadaan demikian imam lapeo tidak merintih dan tidak merasakan kesakitan malah hal itu dibiarkannya sampai semuanya selesai realitas keislaman masyarakat mander syarat dengan nuansa sufistik sementara imam lapeo memiliki kualifikasi sebagai ulama sufi dengan beragam peran sosial keagamaan dan wawasan kebangsaannya yang tinggi hal ini terlihat dari pengakuan yang disampaikan masyarakat mander dan dari analisis kepustakaan setempat peranan dan pengaruh imam lapeo terhadap masyarakat mander tidak terlepas dari pengetahuan dan pengalamannya dari proses pengembaraan intelektual di tingkat domestik dan mancanegara yaitu Singapura Turki dan Arab Saudi selain mengembangkan tradisi tahfiz imam lapeo juga berinisiasi kepada tarekat syaziliyah dan berdarwah dalam lisan saja tipologi tarekat yang dianut imam lapeo lebih cenderung pada wawasan tasawuf moderat yang selalu mencari titik keseimbangan antara urusan duniawi dan urusan uroi hal ini dibuktikan dengan peran aktif imam lapeo dalam takarut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keterlibatannya dalam politik kebangsaan dengan ikut melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan Jepang model sosial keagamaan ini menjadi pijakan masyarakat mander imam lapeo bukan hanya ulama menjadi pejuang dalam usaha pembangunan Islam tapi juga seorang pejuang kemerdekaan beliau banyak tampil dalam berjuang melawan tentara nikah terutama sewaktu berada di mander pengaruhnya imam lapeo terhadap masyarakat Islam di mander terlampau besar maka pemerintah unika Belanda menghentikan dakwahnya sebab timbul kekhawatiran akan muncul perlawanan akibat pengaruh dakwah imam lapeo menjelang kematiannya imam lapeo berpesan supaya disediakan batang pisang sebelah menyebelah sebagai tempat bersandarnya bicara dengan mengkar nakir imam lapeo wafat pada hari selasa, 17 Juni 1952 dalam usia 114 tahun 7. atau yang terakhir, Datu Sangkala Datu Sakala juga banyak yang tidak tahu sejarahnya itulah 7 Wali Pitu yang dikenal di Tanah Sulawesi semoga kita tidak melupakan sejarah yang ada di daerah kita jangan lupa subscribe channel Muhammad Ali Oficial karena subscribe adalah suatu dukungan dari kalian sekaligus support untuk kami membuat konten-konten menarik lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh